Intro Gua mau telpon temen gua Siapa lagi? Ini saingannya Hotman Paris Eh bener lah lu Eh jangan sampe lu Bro Bro Siapa itu ya? Oi Gua lagi sama bokap lu nih bro Ini adalah Frank Gutapea Pengacara juga kan? Ini temen gua Temen gua lama Ini juga wah dulu cewek-cewek ini selalu nempel mulu sama si Frank Bro Ini gua lagi sama bokap lu bro Kayak tadi Vi Iya Apa yang paling lu bisa banggain dari seorang bokap lu Seorang Hotman Paris Yang memang kontroversial Disiplin yang kerja Galak kak? Sama lu galak kak? Galak lah siapa yang gak galak? Galak Lu pengen jadi pengacara karena ngeliat bokap lu Ngefans sama bokap lu atau gimana? Gak lah dari kecil udah diprogram Oh udah disuruh Dibawa ke pengadilan siap hari Oh dulu dari kecil dibawa ke pengadilan Oh jadi dulu Eh Dibawa ke kantor Mending gak? Libur di kantor Liburannya di kantor Ya udah tercekoki akhirnya dia pengen jadi juga ya? Iya Eh bro Bagusan lu atau bagusan bokap lu? Gimana gimana? Bagusan lu atau bokap lu? Apanya nih? Kalau etika kerjanya dia Oh kerja dia Oke Buat etika kerja dia Kalau yang lain? Kalau cewek-cewek I don't comment nah itu Dia takut Ada bapaknya di samping Tapi Lu kan pasti akan Tapi kan seorang bapak ini Kesuksesan seorang bapak atau seorang ayah kan Bukan karena dirinya yang sukses Tapi kalau anak-anak yang sukses Nah mungkin ada gak pesan atau harapan Dari lu sebagai anak untuk bokap lu Yang udah menyekolahin lu Udah Ya bikin lu sukses sekarang Karena frank hutapnya tidak akan pernah ada di bumi ini Kalau tidak ada Habriknya Jaga kesehatan kurangin makan obat Makan obat apa? Obat kuat? Obat apa sih? Semuanya Obatnya penting-penting dimakanin Oh Semua vitamin Begitu saya ada gejala dikit corona Gua makan obat corona Oh gitu Secara teori saya gak pernah Ya positif Tapi bener positif Gua gak tau Karena ada gejala dikit Gua makan obat corona Ya sekarang aja masih semplat semprot Orang udah pada santai Dia masih semplat semprot Tapi anak-anaknya bang hutman ini kan Belum ada yang menikah nih Siapa kira-kira yang Yang mau menikah duluan Lu? Fritz? Atau yang cewek? Bukan lu bukan anak yang cewek Siapa namanya? Felicia Felicia Kira-kira siapa duluan nih frank? Fritz duluan Fritz duluan Kita masih kerja nih soalnya Hmm Tapi si dulu Eh tapi si frank kerjanya bagus loh Gua akuin di komunitas-komunitas Orang-orang kaya konglomerat Dia ini udah termasuk Orang yang kerja keras loh bang Hebat anak lu Yalah anaknya otan Paris Mau kasih pesen apa yang dibuat si Frank? Pesan rahasia aja berdua Ya Pesan rahasia Ya Emang ada rahasia-rahasian yang tau Bukan Kalau Kalau anak itu kan melihat de facto kenyataan Ya Jadi Dengan perbuatan itu Dia udah lihat Itu yang harus dicontoh gitu loh Ya Ya udah Ada yang harus dicontoh Ada yang harus gak dicontoh gak? Ketawa doang dia Astaga Yang penting bokap lu tuh hebat Bokap lu tuh orang yang bertanggung jawab Dan punya hati nurani yang luar biasa Ya setuju Bro sukses ya buat Frank ya Sorry ganggu bro Nih gua lagi mau karaoke lu nih yang bapak lu ya Dadah Ayo Wih disiplin kerja Satu Yang kedua katanya galak Yang ketiga adalah Sudah memprogram anak-anaknya Supaya seperti bapaknya juga Iya Segalak apa sih bang? Soalnya gak galak sih Cuman Cuman Tegas Nah itu kan lihat bapaknya tiap hari bangun jam 4 Ya 4 pagi? Ya Saya tiap hari bangun jam 4 Saya Saya tadi pagi udah treadmill udah renang Sambil menunggu Staff saya pada datang Jam 5 saya udah di kolam renang Terus kalo lagi Kalo kerja dia langsung kerja gitu loh Jadi mereka lihat Mereka pada bangun jam 7 jam 8 Aku sudah Siap Sudah selesai kerja Iya Iya Dan juga kalo libur dikasih contoh Ajak ke pengadilan Yang Felicia itu Masih umur 16 tahun Sudah saya kirim ke pengadilan di Inggris Untuk magang Wih Iya ke pengadilan di Inggris Terus dia Setiap libur summer Ke Oxford Ke Cambridge Itu masih SMA semua tuh Udah pada summer school disana sebulan sebulan Ya Jadi memang selalu Di usahakan hal-hal yang positif gitu Kasih contoh nyata gitu loh Tadi kan si Frank bilang tuh Dari kecil di program Emang harus jadi pengacara semua anak-anaknya Ya Cita-cita seorang bapak begitu karena aku bisa training mereka Aku bisa kasih contoh aku bisa arahkan mereka Tapi untung aja anak-anak semuanya jadi pengacara loh Bah iya 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 Tiga-tiganya semua lulusan fakultas hukum di Inggris Hebat Hebat Keren banget Ntar kita bahas yang lain lagi lah Ini kita kasih tau dulu tentang pabrik ke POALPA ya Jangan kemangat Karena saya selalu bawa ini Karena saya stereo semuanya Ya Dari tadi Ya kan Bang Ya kan Bang Tapi gak ada wangi-wangi ini Bang Ya Bang enggak Ini membunuh Membunuh kuman kuman Jangan jelas doakan sehat terus Bang Hotman Ya Karena banyak sekali orang yang memerlukan Bang Ya Oke Terus bekerja dengan hati Bang Ada yang mau sampaikan Oke Saran saya kepada para warga khususnya yang Merasakan ketidakadilan Ya Jangan segan-segan datang ke Kopijoni tiap hari Sabtu dan hari Minggu pagi Ah Ya Dan kita akan berusaha membantu semaksimal mungkin Saran saya yang kedua kepada para laki-laki Jangan terlalu banyak kawin-kawin Nah Jadilah seperti kamu Terima kasih Terima kasih Sabar ya Yang terakhir jatuh deh gue mas gak tau gak ngerti maksudnya Mudah-mudahan kasus lu bisa selesai juga ya Amin Oke Bang Bang gak mau jadi pengacara lu Bener-bener Jangan lupa ikutan kuis berhadiah dari EPP tuh Sampai ketemu Jangan lupa apa lagi Bang Udah 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 Sampai jumpa jam setengah sembilan Bye-bye Ayo deh EPP Udah D lik Udah 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 Ayo Udah Udah Terima kasih.